Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat fitur action button terbaru di iPhone 15 Pro Max yang ternyata sudah ada sejak lama di handphone Samsung. Action button ini adalah tombol pengganti yang dihadirkan oleh iPhone di seri iPhone 15 Pro dan Pro Max. Fungsinya adalah untuk menggantikan silent switch iPhone yang sudah sangat legendaris dan sudah ada sejak iPhone generasi pertama. Action button ini fungsinya mirip dengan fitur backtap di iPhone yang bisa menjalankan aksi atau perintah-perintah tertentu. Seperti menghidupkan flashlight, membuka aplikasi, serta berbagai shortcut-shortcut lainnya. Di sini langkah Apple mengganti silent switch yang sudah sangat melekat dengan iPhone ini menjadi hal yang sedikit disayangkan. Karena sebenarnya silent switch ini selain sudah menjadi ciri khas iPhone sejak lama, dia juga memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan penggunaan action button. Seperti aksesnya yang terasa lebih cepat saat ingin diaktifkan tanpa perlu menghidupkan layar, dan kita juga bisa langsung melihat statusnya apakah di kondisi on atau off dengan cepat langsung di tombol fisiknya. Walaupun silent switch ini memiliki banyak kelebihan, akan tetapi pengguna yang ingin upgrade ke iPhone 15 Pro series sekarang mau tidak mau harus menerima fakta bahwa silent switch ini sekarang sudah digantikan tombol shortcut baru yang dinamakan action button. Untuk tombol action button ini sebenarnya juga memiliki kelebihan tersendiri, karena tombol baru ini bisa menjalankan lebih banyak fungsi dibandingkan silent switch yang hanya berfungsi untuk mute atau silent saja. Kalau dilihat, fitur action button ini sebenarnya bukanlah sebuah inovasi atau hal yang baru di dunia smartphone. Kalau diingat-ingat, di HP Samsung sebenarnya fitur ini sudah ada sejak lama, bahkan di seri S10 Plus yang launching di tahun 2019, Samsung sempat menghadirkan satu tombol dedicated seperti action button ini yang juga bisa dipungsikan untuk berbagai shortcut. Akan tetapi entah kenapa tombol dedicated tersebut dihilangkan di versi setelahnya, bahkan sampai di seri S23 Ultra terbaru sekarang. Walaupun demikian, sebenarnya kalian juga bisa menggunakan fitur seperti action button ini di berbagai handphone Samsung dengan menggunakan shortcut di tombol power. Kalian bisa mengaktifkan shortcut tertentu saat double tap di tombol power atau press and hold tombol power, yang fungsinya tentunya terlihat sangat mirip dengan fungsi action button. Untuk mengaktifkan fitur action button ini saat kalian double tap di tombol power, kalian bisa langsung buka setting handphone Samsung, kemudian pilih menu advanced features, kemudian pilih side key. Kemudian di sini akan muncul setting untuk shortcut double press dan press and hold. Untuk yang double tap, biasanya di sini defaultnya akan berfungsi untuk membuka aplikasi kamera dengan cepat, dan di setting bawaannya, di sini kalian juga bisa ubah fungsi double tap di tombol power ini untuk membuka berbagai aplikasi dan fungsi lainnya. Dan salah satu fungsi lainnya selain membuka aplikasi, di sini juga bisa kalian aktifkan untuk mengaktifkan flashlight. Untuk setting bawaannya, yang press and hold, kalian hanya bisa pilih yang wake Bixby untuk mengaktifkan Bixby, dan yang kedua kalian hanya bisa pilih yang power of menu. Untuk mengaktifkan fungsi press and hold di tombol power menjadi berbagai fungsi menarik lainnya, kalian bisa menggunakan aplikasi Goodlock, yang bisa langsung kalian download melalui Galaxy Store. Kemudian kalian tinggal download saja modul registar yang ada di dalam aplikasi Goodlock, yang berada di tab live up di sebelah kanan. Kalau tipe handphone Samsung kalian masih belum mendukung download aplikasi Goodlock langsung melalui Galaxy Store, kalian juga bisa menggunakan cara alternatif seperti yang sudah sering kita share di video-video sebelumnya. Kalian bisa cek cara lengkap installnya di handphone kalian di link sudut kanan atas video ini. Kemudian setelah berhasil install Goodlock dan modul registar di dalamnya, di setting registar kalian tinggal tap saja di opsi side key press and hold action yang paling bawah, kemudian kalian bisa langsung aktifkan fiturnya. Dengan setting di registar ini, kalian bisa memanfaatkan shortcut press and hold di tombol power, dengan lebih banyak fitur menarik lainnya. Kalian bisa menggunakan shortcut ini untuk screenshot cepat layar handphone kalian, atau kalian juga bisa menggunakannya untuk membuka Google Assistant. Selain itu, disini kalian juga bisa memilih untuk mengaktifkan flashlight dengan shortcut ini. Dan yang menariknya lagi, disini juga terdapat shortcut untuk mute volume di handphone kalian, yang fiturnya ini terlihat sangat mirip dengan action button yang ada di iPhone. Dan tentunya, selain untuk mute atau silent, kalian juga bisa memanfaatkan shortcut ini untuk membuka aplikasi lainnya. Kalian tinggal pilih saja salah satu aplikasi yang ingin kalian buka secara cepat dengan shortcut ini, dan nanti aplikasinya pun akan langsung terbuka saat kalian tekan dan tahan tombol power. Misalnya disini kita pilih aplikasi Sun Entertainment Wallpaper yang akan terbuka saat kita tekan dan tahan tombol power. Dan saat kalian bosan dengan tampilan wallpaper di handphone kalian, kalian bisa langsung tekan dan tahan tombol power untuk membuka aplikasi Sun Entertainment Wallpaper. Di dalam aplikasi Sun Entertainment Wallpaper ini terdapat banyak wallpaper keren dengan resolusi tinggi, yang bisa langsung kalian gunakan untuk membuat tampilan handphone kalian menjadi lebih keren dan menarik. Untuk wallpapernya disini sudah sangat lengkap dan tersedia banyak pilihan, jadi kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Untuk kalian yang ingin upgrade ke iPhone 15 tapi belum kesampaian, kalian bisa gunakan wallpapernya terlebih dahulu di handphone kalian, yang juga sudah kita tambahkan di aplikasi Sun Entertainment Wallpaper. Semoga video ini bermanfaat. See you in a next video.